Tim Nasional Polo Air Putra Indonesia tiba di tanah air pada selasa dini hari dan melatakan emas di gelaran SEA Games 2019 Filipina menjadi kebanggaan tersendiri karena merupakan emas pertama yang diperoleh tim Polo Air Indonesia sejak tampil perdana pada tahun 1977 silam. Kedatangan para atlet Polo Air Putra Indonesia di Terminal 3 Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta selasa dini hari disambut langsung oleh pengurus besar persatuan renang seluruh Indonesia, perwakilan dari Komite Olahraga Indonesia, keluarga dan juga pendukung para atlet. Medali emas yang diraih tim Polo Air Indonesia sendiri tidak hanya menjadi medali emas pertama kontingen Indonesia di gelaran SEA Games 2019, namun sekaligus mencetak sejarah bagi Tim Nasional Polo Air Putra Indonesia. Pasalnya ini merupakan kali pertama Tim Nasional Polo Air Putra Indonesia meraih medali emas dan mengalahkan sang juara pertahan Singapura yang sudah mempertahankan gelar juaranya selama puluhan tahun. Pelati Tim Nasional Polo Air Putra Indonesia, Milo Zekovic, mengatakan pertandingan SEA Games berlangsung lancar. Tim yang diasuhnya juga menjalin kerjasama yang baik sehingga bisa mengalahkan tim lainnya. We didn't start tournament so good because we surprisingly play draw with the Philippines. So in that moment we have one emotional meeting together when players express their feelings. So I think from that moment they start to believe even more in the teamwork. And in another game we already showed that we play better water polo. They were ready for Singapore and for Malaysia and with a little bit luck of course we become champion first time in history of SEA Games. Sukses Tim Polo Air Putra Indonesia ini juga tercatat dalam sejarah. Usai meraih medali emas pertamanya sejak tampil perdana di tahun 1977 silat. Pertandingan cabang olahraga Polo Air Putra SEA Games 2019 sendiri diikuti oleh lima negara. Yang ini Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand.